Intro Masih ada Arafah disini masih bicara soal cinta Aku pengen tau banget sama Arafah Kamu tuh pernah gak sih rebutan pacar, rebutan laki Sama sahabat temen Ih enggak lah aku mah gak mau kayak gitu ribet Gak pernah naksir sama orang yang sama Naksir, naksir pernah sama orang yang sama Tapi jadi orang Enggak berantem Enggak lah ngapain Kalau dianya suka yaudahlah buat dia aja gitu Enggak apa-apa Enggak apa-apa Pernah gak sirik sama temen kamu iri karena dia cowoknya kece banget Suka Eh gimana sih maksudnya Suka dalam artinya nanti tuh menginspirasi Arafah gitu Oh menginspirasi Iya gitu Oh gak iri gitu ya Enggak iri Kesel, ih deh cantik banget cowoknya Enggak nyinyir gitu Oh enggak, enggak nyinyir Kayaknya dia aja bisa dapet yang kayak gitu Kayaknya gue juga bisa deh gitu Oh iya pernah ya Tapi sering gitu ya Enggak, sering juga sih Karena kan aku pacaran sedikit Cowok yang suka sama aku juga dikit Jadi aku nyadar aja lah Yang penting cowoknya suka sama aku Aku suka sama dia udah gitu Kalau sama sahabat kamu yang ini pernah rebutan gak? Atau pernah mungkin suka sama pacarnya dia Atau dia suka sama pacar kamu Ada Patin disini Weeey Selamat pagi Selamat pagi Wah Kita gila juga Semua orang dicium tangan sama kamu Kita semua berasa nini-nini tau gak? Iya kayak guru Karena aku pengen selalu muda Wow Oh itu modusnya ya Semua orang dibikin berasa tua sama dia ya Ini berteman sudah berapa lama? 2 tahun ya Selama itu ya kita? Iya kan kita waktu dulu tuh pernah satu Acara Akhirnya berteman terus dari situ Iya Tapi gak pernah naksir cowok yang sama atau gimana gitu Amit-amit yang baik Gak pernah Gak pernah ya? Tapi suka ngomongin cowok gak? Tapi waktu dia jomblo dia pernah gini Apaan? Pak cariin gue cowok dong Oh gitu? Terus kamu cariin gak? Teman lucu-lucu gitu kan Jadi kayak humoris gitu Oh iya iya Enaknya punya pacar yang lucu Terus kamu cariin gak? Terus kata dia kan aku bilang Ada nih Tin tapi kayak gini doang Terus kata dia Gue pengennya kalau bisa mobilnya ini Pak gitu Oh kata dia Dibarang semua sama Arapahnya Oh thank you Rana Cara sehat buka aib Enggak itu gak aib Itu kan mimpi Itu mimpi kan Kan aku bekerja sampai titik-titik ini Terus habis itu pengennya cowok yang mau bekerja keras juga Iya Iya bener Kan kalau kita lihat mobil cowok itu bukan karena Semata-mata itu materi yang dimiliki Tapi kalau dia punya itu berarti dia kerja keras Iya betul Itu adalah apa namanya goalnya Cowok pekerja keras Ini kalian dalam berteman ada yang posesif gak sih? Posesif gak ada Palingan Posesif tuh kayak gimana sih ke cowok Bukan misalnya kalau temennya lagi jalan sama yang lain Enggak boleh Kalau jangan sama dia lo gak pergi sama gue sih Lo makan siang dong sama gue Pokoknya posesif aja pengennya temennya sama dia terus gitu Enggak sih karena kita beda aktivitas kan Jadi kalau ketemu ya alhamdulillah gitu Karena dia kan juga tapping kan sih Jadi gak apa-apa gitu ya Ini ada tipe-tipe temen posesif Jadi kalau temen kalian seperti ini berarti itu temen kalian posesif Harus hati-hati Coba kita lihat tayangannya Iya sumpah Ngakak banget kan Jul Iya gue cinta banget sama papa dia pasti ngakak banget Dengar cerita dia lo Dia gue bete banget tau gak sih sama si Juli Lo tau gak? Gue baru denger dari temen gue Katanya dia suka ngerayu si Guntur Dia genit banget Parah Gue benci banget Lo pokoknya awas ya kalau masih temen kalian sama si Juli Lo gak apa-apa jadi sahabat gue lagi Lo ngerti gak? Eh Beb apa sih gue balik ya? Seriusan Kan lo janjinya quality time Aduh gue gak bisa banget Soalnya kita kan udah dari pagi Sekarangnya udah sore banget Ya gak bisa gitu dong Udah janji udah janji Aduh gue gak enak banget batalin sama temen gue yang ini lah Udah lah cukup Terusah lo deh Beb Beb gak bisa gitu Tunggu dong Loh Tuh Kok ada grup lain yang gak ada guanya sih? Aduh Itu tuh grup Grup apa? Kok gak boleh sekarang udah ada rasanya-rasanyaan sih dari gue? Ya gue juga punya kehidupan sendiri kali Kedupan gue gak harus semuanya tentang lo kali pal Tapi kan gue sahabat lo Ya kalau sahabat harusnya saling dukung Bukan saling kekang kayak gini Oke Kalau itu mau lo Kita gak sesahabatan lagi Pao Pao Mau bikin surprise Tuh kan Padahal grup Apa? Iya Iya itu padahal grup untuk bikin Surprise party buat temennya Iya kan Gara-gara temen jadi posesif Jadi hancur semuanya Oke Kalau kalian tidak posesif Apakah kalian teman yang sensitif? Wow Aku ingin kalian saling bertanya ke satu sama lain ya Jawab yang jujur ya Boleh dari Aku Kamu dulu Iya Aku saling gak posesif Oh iya Ini kan sensitif Oh iya sensitif ya Ah tau ah Sama aja kali ya Tiga Satu dong Oh satu Tiga sekali Kirain bisa tiga Satu aja dulu Oke langsung tanya Sebutkan Satu atau lebih kebohongan yang pernah kamu lakuin Dan sampai sekarang Aku gak tau itu apa Apaan ya? Kayaknya banyak yang gak gue tau tentang lo ya Iya banyak tapi kan gak bohong gue Iya dia gak pernah bohong sih sama aku Jadi baik-baik aja ya Iya Bagus lah kalau begitu Aku udah takut ada pepercahan Oke silahkan Dia gak pernah bohong Dia ngajak pergi terus kamu ternyata sebetulnya males Tapi kamu bilangnya kerja Pernah gak kayak gitu Oh gak pernah sih Teh Biasanya males Ya males Bilang aja males gitu ya Oke silahkan Iya Kenapa masih gitu tuh kamu akan tanya juga Iya bener juga ya Iya bener juga ya Jadi kamu bakal nyi Eh kamu lagi Apa hal yang pernah bikin lo iri sama gue Tidak pernah tuh aku iri Tapi beneran Belum jadi temenan Ya gak apa-apa Jadi dia tuh waktu aku masih kuliah Dia tuh jadi fotonya dia tuh dimana-mana Teh Banyak banget Gede-gede banget tuh fotonya dia di jalanan Ya Allah kata aku Ya Allah pengen nih gue Kayak gitu juga Kayak Fatin gitu kan Kan merek sebelah akhirnya Beranama Sladona Iya Nah terus abis itu kan Dia Aku tuh kayak mimpi gini Ya masa iya foto gue di galeri HP gue doang gitu kan Iya gak ada di mana-mana gitu Gue di mana-mana gitu Terus abis itu Sampe akhirnya Aku yang jadi disitu gitu Ya seneng banget Ini yang ikutan itu ya Brennan Basado Iya Untuk hijab itu Tadinya kamu sirik-irik sama dia kepengen Tapi akhirnya kamu jadi kesampean Iya Jadi kamu siriknya sirik yang menginspirasi ya Iya Dia tuh emang harus diiriin tapi inspirasi banget Iya Oh harus diiriin gitu ya Iya dia hebat banget Teh Kemarin dia abis dari Mesir kan Iya betul Nyari onta Pengennya sih gitu ya Ngapain dari Mesir Ada acara Teh Ada acara Kamu pengen ke Mesir Pengen Nyari onta Gak ngerti Oh udah dong Oh iya kamu ya Aku kan Oh iya Apa yang kamu pikirkan tentang aku Jia Waktu kita pertama ketemu Nih orang pasti Gak terlalu sering skincare Itu dong Kenapa dia skinnya Karena muka aku kusam Bukan Karena dia tuh Gak ngerti sama sekali Teh Oh iya masih polos banget Gak tau ngerawat gitu Terus ya kan aku bilang ya Kin Kirimin aku skincare kamu dong Kin Amat dia gak dikirim-kirimin Dia pelit banget Gak sih Bukan pelit Aku lupa WA-innya Terus dari situ Dianya juga gak ngingetin lagi gitu loh Teh Oh iya Emang muka kamu kenapa jerawatan Iya mukanya dia kan mulus ya Cakup ya Oh kenapa Dia tuh aku kasih tauin Eh pake sunscreen Pake sunscreen Pake toner ini Dia begel banget ya Gak pake-pake Lu pengennya gratisan Beli sendiri Oh iya Terima kasih Oh iya aku bener waktu beli di ma Beli lipstick Aku lupa bayar ke dia Dia yang bayar Jadi sekarang masih ngutang Masih ya Bayar harus ini loh Dia duitnya udah banyak Satu lagi Satu lagi Oh iya bener Ah yang mantep ya Sebutkan kenapa aku Aduh agli Kenapa aku cocok banget Jadi temen kamu Iya kan cocoknya jadi temen Gak jadi pacar Bener ya Bener kan aku udah punya Luviu Iya udah punya Luviu Bulan depan ya Apanya Bulan depan Apa Mau kawin Mau main Mau main kita Mau main Oke baiklah kalau gitu Arafat terima kasih Sudah hadir disini Salam untuk Luviu Luviu lagi nonton Ada pesannya mau disampaikan Kepada Luviu Hai Luviu aku lagi sama Dua wanita hebat nih Ada Fatin dan ada Tessara Tessara udah nikah Fatin belum nikah Tapi suka aja sama aku aja ya Jangan lupa makan Luviu Dan juga shalat Oke terima kasih Sampai jumpa di sini Ada Fatin